Intro Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi kita di dalam renungan harian GKI Sangkerah hari ini Tanggal 12 Januari 2023 Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami Kiranya kasih setiamu di tahun yang baru ini Tetap tinggal di dalam kami dan menyertai kami Sehingga kami pun dimampukan berjalan bersama Tuhan Di dalam Yesus kami mohon kau membuka hati dan pikiran kami Agar kami memahami dan mengerti akan firmanmu Haleluya Amin Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sudah 12 hari kita melalui tahun 2023 ini Dan Tentunya Dengan pergantian tahun ini Banyak hal-hal yang berganti Tetapi Ada juga Kita yang masih banyak menghadapi Pergumulan yang sama Di tahun 2022 kemarin Tahun sudah berganti Namun pergumulan hidup tetap sama Mungkin dari banyak Bapak Ibu Juga mengalami hal yang sama Mengalami pergumulan hidup Yang belum terpecahkan Belum terselesaikan Nah Bagaimana kita menghadapi pergumulan hidup itu Dengan Tahun yang baru ini Natal juga sudah kita lewati Namun dari peristiwa-peristiwa Natal itu Kita bisa belajar Banyak hal Salah satunya yang akan kita bahas pada Renungan kita hari ini Mari bersama-sama kita membuka kitab kita Dari Inji Lukas Pasal yang pertama Ayat 26 sampai 38 Yang berbunyi demikian Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilia Bernama Nasaret Kepada seorang perawan Yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar Perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu Kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih karunia Di hadapan Allah Sesungguhnya Engkau akan Mengandung Dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan hendaklah Engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah Akan mengharuniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya Tidak akan berkesudahan Kata Maria Kepada malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku Belum bersuami Jawab malaikat itu Kepadanya Roh kudus Akan turun Atasmu Dan kuasa Allah Yang maha tinggi Akan menaungi Engkau Sebab Anak yang akan Kau lahirkan itu Akan disebut Kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth Saudaramu itu Sanakmu itu Ia akan Ia pun sedang Mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah Bulan yang ke-6 Bagi dia Yang disebut Mandul itu Sebab Bagi Allah Tidak ada Yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku ini adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataanmu itu Lalu Malaikat itu Meninggalkan dia Demikian Firman Tuhan Berbahagialah kita Yang membaca Firman Tuhan Melakukannya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bagi Bapak Ibu Saudara yang Saat ini Masih mengalami Pergumulan hidup Yang sama Mari kita Belajar Dari sosok Maria Ketika Maria Menghadapi Pergumulan Di dalam Hidupnya Ia yang Adalah Seorang Gadis Dimana Dia mempunyai Seorang Tunangan Yang bernama Yusuf Dari keturunan Daud Dia Mendapatkan Berita Yang mengejutkan Bahwa Dia Akan Hamil Mengandung Seorang Anak Padahal Dia belum Bersuami Pada Masa itu Pergumulan Itu Begitu Berat Kalau Seorang Gadis Yang Belum Bersuami Tiba-tiba Mengandung Maka Dia Bisa Di Anggap Berjinah Dia Dianggap Telah Melanggar Hukum Tuhan Dan Hukumannya Begitu Berat Yaitu Dirajam Dilempari Batu Sampai Mati Hal itu Bukanlah Pergumulan Yang Biasa Itu Adalah Pergumulan Yang Luar Biasa Mungkin Bapak Ibu Saudara Saat Ini Yang Juga Mengalami Pergumulan Yang Luar Biasa Berat Kita Belajar Dari Kisah Ini Bagaimana Maria Menanggapi Pergumulan Hidup Ini Setidaknya Ada Tiga Hal Yang Dapat Kita Pelajari Dari Sikap Maria Yang Pertama Maria Bertanya Mengapa Pergumulan Itu Bisa Terjadi Pada Dirinya Maria Tidak hanya Menyimpan Di dalam Hatinya Pertanya Pertanyaan Itu Kenapa Ini Terjadi Padaku Tapi Maria Juga Bertanya Kepada Malaikat Yang Diutus Tuhan Kita Pun Juga Bisa Melakukan Hal Yang Sama Ketika Kita Mengalami Pergumulan Berat Saat Ini Kita Mari Kita Bertanya Kepada Tuhan Di dalam Doa Doa Kita Mengapa Pergumulan Ini Harus Kita Jalani Kita Tanyakan Hal Itu Pada Tuhan Mengapa Kita Harus Menjalani Pergumulan Yang Berat Ini Di dalam Doa Doa Kita Kita Ungkapkan Kepada Tuhan Dan Itu Akan Membuat Hati Kita Menjadi Ringan Karena Kita Menemukan Jawaban Jawaban Dari Doa Doa Kita Entah Itu Dari Keluarga Kita Teman Kita Atau Dari Firman Tuhan Yang Kita Baca Kita Menemukan Jawaban Jawaban Itu Yang Kedua Yang Kedua Adalah Sikap Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Ketika Maria Sudah Mendapatkan Jawaban Dari Malekat Gabriel Maka Dia Katakan Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Sikap Yang Rendah Hati Ini Yang Kita Perlukan Di Dalam Menghadapi Pergumulan Hidup Terkadang Banyak Di Antara Kita Yang Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Mengandalkan Kemampuan Kita Sendiri Kita Merasa Dengan Uang Dengan Kekuasaan Dengan Kemampuan Kita Kita Dapat Menyelesaikan Pergumulan Hidup Tetapi Banyak Juga Yang Ternyata Tidak Sanggup Menyelesaikan Pergumulan Hidup Itu Dan Ketika Mereka Hanya Mengandalkan Diri Mereka Sendiri Apa Akibatnya Banyak Kita Dengar Berita Berita Orang Yang Bunuh Diri Karena Mereka Tidak Punya Pegangan Hidup Mereka Tidak Punya Sandaran Hidup Karena Mengandalkan Diri Sendiri Tetapi Ketika Kita Merendahkan Diri Di hadapan Tuhan Dan Menyerahkan Segala Sesuatunya Pada Tuhan Niscaya Kita Hidup Damai Nah Yang ketiga Sikap Yang perlu Kita Contoh Dari Maria Yaitu Sikap Penyerahan Diri Secara Total Ketika Tuhan Mengatakan Itu Akan Terjadi Di dalam Kehidupan Kita Pergumulan Hidup Harus Kita Jalani Maka Apa Yang Dikatakan Maria Dalam Ayat 38 Jadilah Menurut Perkataan Mu Itu Kita Pun Dapat Belajar Berserah Kepada Tuhan Bukan Karena Kita Sudah Tidak Punya Jalan Keluar Lagi Kita Tidak Mampu Lagi Terus Menyerah Tetapi Kita Serahkan Semuanya Itu Pada Tuhan Karena Percaya Bahwa Tuhan Tidak Akan Melakukan Yang Buruk Terhadap Kita Karena Kita Yakin Bahwa Tuhan Melakukan Yang Terbaik Di Dalam Hidup Kita Oleh Karena Itu Karena Keyakinan Itu Maka Kita Serahkan Segala Pergumulan Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Dengan Demikian Maka Hidup Kita Menjadi Ringan Hidup Kita Menjadi Damai Ketika Menjalani Pergumulan Itu Karena Kita Sudah Serahkan Segala Beban Hidup Kita Kepada Tuhan Dan Kita Yakin Bahwa Tuhan Akan Memberikan Jalan Yang Terbaik Kiranya Firman Tuhan Ini Dapat Menjadikan Pegangan Dalam Hidup Kita Menjalani Dan Menapaki Tahun 2023 Ini Dengan Iman Percaya Bahwa Tuhan Tetap Menyertai Kita Amin Tuhan Memberkati Firmannya Tuhan Memberkati Kita Semua Mari Mari Kita Kembali Berdoa Tuhan Terima Kasih Untuk Firman Yang Boleh Kami Dengar Kisah Kisah Natal Yang Beberapa Waktu Lalu Kami Baca Dan Kami Dengar Kiranya Tetap Menjadikan Kami Pegangan Tetap Menjadikan Kami Teladan Di Dalam Menghadapi Kehidupan Yang Harus Kami Jalani Mungkin Masih Banyak Pergumulan Yang Kami Hadapi Tetapi Firman Tuhan Selalu Menguatkan Kami Dan Memberikan Kami Jalan Keluar Terima Kasih Tuhan Di Dalam Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin